Intro Hai, yo, halo, what's up guys Baik, yang bersama gue, Vian, dan kita hari ini bakalan lagi main Ori and the Will of the Wisps Di video kemarin kita udah dapetin 5 Wisps Dan akhirnya 5 Wisps itu menyatu menjadi Seir Yang mempunyai kekuatan cahaya yang dahsyat guys Seperti dia bakalan memperbaiki semua kerusakan yang terjadi di Niawen ini ya guys Dan ya guys, kita bakalan masuk ke The Will of the Wisps ini ya Kita harus mengembalikan Seir ke pohon Willow ini Supaya si cahaya di pohon itu bisa menyala guys Guys, sebelumnya aku mau hitung dulu buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu dong guys, supaya itu menyemangati gue banget Dan ya, jangan lupa untuk like dan share Kalau kalian suka sama video semacam ini ya guys Supaya itu menyemangati gue buat bikin video lebih banyak lagi tentang ya, game apapun Oh iya guys, kayaknya bentar lagi juga kita tamat Jadi jangan lupa untuk komen kira-kira game apa yang mau kalian mainin Kalian pengen gue mainin berikutnya ya guys So, tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Kembali gue udah bilang kita mau masuk ke tempat ini nih ya Kayak pagar neraka gak sih? Kita masuk aja langsung ya Harusnya disini udah ada pohonnya sih Tapi gue yakin kayaknya gak akan segampang itu As the endronir Harusnya kita tinggal naro Seir di pohonnya kan? Tapi gak bisa All paths led to the spirit willow All paths led to the spirit willow-nya kemana? Willow's end Gila, tempatnya jadi kayak mengerikan gini ya Ini beneran tempat pohon cahaya gitu kan? Will, apa sih? Tempatnya spirit tree, tempat pohon arwah Really? Kayak gitu? Kok kayak beratakan banget gak sih? All right Oh my god, dia mau meledak dong Belum ada apa-apa, dia udah mau meledak guys Let's go Tadi kita pake bash kan ya Gue bener-bener gak tau loh Disini kayak banyak banget hal yang Kayaknya sih banyak banget yang bakalan kita lakukan disini Oke, coba kita naik dulu Dan ini bakalan meledak Oh my god Meledak mulu sih nih orang Gak punya chill Gak chill gitu loh Gak chill gitu loh bro Ya elah Gila, udah sekarat dong Inilah gunanya regeneration Kan kita ada restore life and energy Kenapa gue gak pake disini aja ya By the way Oke, disini kita belum bisa lewat Ada si Lupo gak sih? Oh iya, di kanan situ ada Lupo ya guys Kita langsung ke Lupo aja Kita beli map aja ya guys Beli map Here we are Under the roots of the Great Willow That once gave life to this land I just didn't know Or I didn't realize the decay had cut to the very heart of Niven Seeing this Talk was right to be worried And look I usually do charge for my services But given the circumstances This one is on me Tumpen lu baik ya Biasanya lu ngasih gua peta kalo gua bayar Yaudah lah Much obliged Sebenernya gua bingung Berarti nih orang udah eksplorasi semua bagian tempat ini dong Apa itu? Kok ada kayak tanda duri Apa sih ini no ya? Ya Gumpalan-gumpalan berduri itu I don't know Ya kita langsung kesini aja ya guys The will of the wisp Harusnya gak susah untuk naik ke atas sini ya Deket kok Numpang kepalanya ya pak Buat lompat-lompat Oke Kita udah sampe disini guys What the heck is this? Gila Pohonnya udah penuh dengan Gumpalan guys The decay Resets us Ori The way to the spirit willow is blocked Jalan ke spirit willow-nya di block Oleh Pembusukan ini guys Corrupted hearts added to your map Oh ini corrupted hearts-nya maksudnya ya Berarti kita mesti ngancurinnya satu-satu ya Kalo kita coba kayak yang paling atas dulu aja ya gak sih? Let's go Oh come on Kenapa dia harus meledak-meledak mulu sih? Coba kita liat dari peta ya Kayaknya kalo seandainya kita lewatin laser ini gak bisa Berarti kita mesti menggunakan portal yang ada di tengah-tengah sini Masalahnya portalnya lewat situ guys Scary betul-betulnya sih Udah lah Lakukan aja lah Oh no Ots Ada grapple Oke lah kalo gitu Oh no That's it Nice Oke Kita kan bakalannya ke atas ya Berarti pas dia kesini Let's go Oh no What the heck is wrong with that laser you I mean like really Aduh Bener-bener nah ini Nah sip Akhirnya sampe Susah banget Susah banget Ntar Gue ganti dulu ke spirit edge Ini kita bisa kena hancurin ya Nice Oke Satu bagian dari gumpalan-gumpalan ini akhirnya hancur Supaya sekalian regen Kita baliknya ke war portalnya kita aja ya Kesini Oke Restore life and energy Udah kelap Mana kita sekarang Bagian kanan sini belum kita eksplorasi ya Luponya udah menghilang dong Bagian kanan Oke bener Kita masih lalu disini Nice Kita di tempat yang bener sepertinya Coba kita lihat Iya bener disini kok Tapi gimana cara gue untuk kesononya Oh ini ada portal ke atas ya sepertinya Ya kita portalnya ke atas sini Ini tuh kayak belakang sini portal ya Tapi gue gak tau gimana cara ngancurin ya Oh disini ternyata bisa kena hancurin ya Nah Sepertinya portal yang Ini portal kemana nih Seperti ini portal kesebelah ya kan Nah portal kesebelah guys Terus di bawah sini Oh Si yang nembak-nembak gitu ya Oh iya disini ada pintu guys Disini ada pintu Kita bakalan ngancurin itu Pake pelurunya dia guys Berarti kita mau gak mau Si jagling dong Misalnya gak nih Pelurunya udah turun ke bawah kan Nice Kita Kita pake bash buat muterin pelurunya ya Nah salah dong gue Nah puter kesini guys Masuk portal lah kamu Nah sip Ya arahnya udah bener guys Tinggal kita tunggu aja disini Nah kita puter ke atas Let's go Nice Dah Pelurunya ngarahnya udah ke atas guys Mantap Jangan sampe gue nge bash karena yang salah Malas buat gue kalo disuruh ngulang Oke Kita tinggal tunggu disini guys Tinggal tunggu Nah ini balik Oke Nah Nice Dan hancur deh pintunya Tinggal kita hajar Gumpalan yang ada disini Mengganggu sekali dia Oke Satu lagi hancur Game saved Sekalian kita ngisi darah dan mana Oke Kemana kita sekarang Kita bisa ke yang bawah ya guys Ada satu tempat disini Oke Kita ketika kesitu dulu Kayak itu yang paling gampang ya Salah satunya ya Portalnya kesini kayaknya ini Ya beneran kan Yup Cuman pertanyaannya adalah Gue musuh lewat mana by the way Ya Ke kiri Tinggal ke kiri doang sih Tapi bawah sini kayaknya Kau sandai kita kena mati ya Itu Toxic banget gak sih bawahnya Kau ternyata kayak toxic sekali gitu loh Oke Kita ke atas dulu aja ya Oh itu ada yang bisa kita grapple nih Nah Lumut biru Kita musuh lompat ke atas sini Oke Ke atas Grapple lagi Naik lagi ke atas guys No Oke nice Oke Kita Nempel dulu tembok Hampir gue mati dong Oke Grapple Oke Ke atas dulu Yah malah kesini dong gue Gue mau ngambil HP yang disini Nah sip Dapet Manfaatkan dulu lah inilah Let's go No 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 Dah Yang penting nyampe lah ya Bodo amat Bodo amat Kena itu gue udah gak peduli anjir Kalau kena duri pun gue udah gak peduli Oke Kita udah sampe di bagian Yang ada ini guys Ada si gumpalan ini Tinggal kita hancurin Gak bisa disentuh ya rupanya ya Oh itu tadi kayaknya batunya jatuh ya Satu ya Tapi Ya Kayaknya sih dia mau bikin itu buat jalan Supaya kita bisa balik dengan gampang Tapi tetap aja lah Mendingan kita langsung ke warp aja Oke guys Warp disini atau Nggak deh Jangan Jangan ke warp Karena kita mendingan ke kanan dulu Oke Bagian kanan dulu disini ada Satu jalan lagi yang belum kita lewatin guys Nah Masuk sini Ya ini bisa dipanjat terlupanya Terus gue mesti ngegrapple ke atas sana Enggak sih Harusnya enggak Coba kita liat Apa yang bisa kita lakukan disini Disini portalnya ke arah mana ya Kok ada portal disini Tau udah tuh Udah lah Kenapa kita gak pake ini aja gitu kan Ada skill tuh gak dipake gimana gitu Oh my god No 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 Yo Hampir gue jatuh ke atas Hampir gue jatuh ke atas Hampir jatuh ke bawah Nah ini kita hancurin dulu yang bawah Supaya kita gak meleduk Pas kena dia Ini juga Let's go Nah sip Kita udah sampe disini Tapi sayangnya ini pintu gak bisa dihancurin ya Berarti kita harus naik ke atas sana guys Itu ngomong-ngomong Pokoknya kasihan amat Disiram Kena siraman ilahi gitu Oke let's go Berarti gue mesti naik ke atas sini ya Nah Itu dia Yang di atas sana guys Ganti dulu jadi panah Spirit Edge Oke Sudah Kenapa dia ngeled Kenapa dia disitu Oh no What the heck Gila Tau-tau ada bola lewat Oh di atas sini ada lagi guys Satu lagi ya Berarti kita bisa ke sana lagi Balik lagi ke sana dulu Satu lagi guys Gumpalan yang menghalangi Hancurin aja dulu Nice Dan disitu kayaknya dia ngebuka satu portal lagi Ya kayaknya disitu dia ngebuka satu portal lagi guys Dimana itu Arahnya kemana ini by the way Oh balik ke bawah sini ya Karena balik ke bawah gak guna Jadi kita terpakai portal aja ya guys Save 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 Sekarang save dulu gitu Oke Kita naik ke atas sini dulu Disini ada satu lagi guys Disini ketutup guys Berarti kita mesti muter kah Lewat sini Coba banget Ada satu di bagian sini Tapi pake portal yang ini guys Oke let's go Kita kayak yang itu dulu aja Oh gitu Kita batalkan yang rencana sebelumnya Kita mesti lewat ke bawah dulu ya No 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 That can't happen Gimana ceritanya Ada bola tau tau lewat kayak gitu Coba Nice Aduh Demi apapun gue mati nih Bentar lagi nih Ambil HP dulu lah Ambil HP dulu Terus regen dulu Regenerate dulu Regenerate HP Di atas ada mana kan Ya kita pecahin dulu juga mananya Terus kita ke bawah sini guys Nah Apa ini Oh Oh Disini dalam bentuk mini boss Berarti ya Gimana caranya Oh Itu ada portal Gue baru enggak Oke Gimana caranya Oh Dia bisa Mengantara kita Untuk naik ke atas ya Let's go Ya elah bro Kamu ini Terus gimana caranya Gue buat naik ke atas dia Oke Oke nyampe ya Oke bisa Dikit lagi Dikit lagi dia mati Dikit lagi dia mati Ya gak ketangkep dong Ya gak nyampe dong gue Kenapa gue gak Gak klik kanan Dari barusan Dih gak ke klik kanan dong Dikit lagi dia mati Dikit lagi dia mati Oke sip Mati Nice Jadi gumpalan yang disini Bentuknya mini boss Gitu kan Gak kayak yang biasanya Bentuknya kayak Iya cuma sekedar Gumpalan-gumpalan doang Keren sih Jadi kayak ada variasinya gitu Where am I supposed to go now Kita bakalan ke portal yang ini guys Iya portal yang di atas sono guys Kayaknya itu fungsinya bola yang tadi jatuh ya Iya bener kan Jadi itu fungsinya bola yang tadi jatuh Kalau bola tadi gak Kita jatuhin dulu Kita gak bisa ke bawah sini guys Gila itu laser kurang banyak apa lagi Coba Oke Gorleknya bisa gue matiin dulu Astaga dia nembak nembak Coba Nah sip I need regen I need health I need health Sumpah ini Yang daerah-daerah ini ribet banget loh Salah sentuh dikit aja tuh mati gitu kan Sentuh dikit mati Sentuh dikit mati Ya ampun Mati terus gitu loh Nah sip Kita bakalan naik ke atas sini Menggunakan portal ini Oh ini mah cuma balik ya Gak jadi Gak jadi Balik dulu Kesini dulu Lasernya gede banget ya ampun Coba ya Let's go Nah sip Sampai Nah ancur lah yang keberapa ini Gue gak tau Nice Gampang ya ternyata Meskipun Meskipun mesti Mengorbankan beberapa HP Gak apalah Yang penting kelar Next Where am I supposed to go Oh Kesini rupanya ya Portal-portal ini saling menghubungkan Jadi kita jangan Jadi mendingan kita jangan Kabur dulu guys Jangan balik Jangan main asal balik ke portal dulu Ehm Oh Yang ini ya berarti ya Kita mesti lompat dulu kesini Oh no 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 Really Ini mah pasti kena gak sih sebenernya Pasti kena hit gak sih Hebat banget loh Kalau seandainya orang main ini Perfect gitu Aduh Ini Ya Bisa Gitu dong Dah mati sih Mati kamu Matilah anda Terus gue mau berdiri di atas sini Gimana ceritain loh Let's go Dah Sip Nyampe Nah Kemana sekarang kita Makin jauh lagi dong Oh ini tuh ada udara Yang ngangkat ya Gue baru Gue agak Gue gak ngangkat loh Dari tadi loh Oke Sip Nice Regen lagi Gue baru nyadar juga Ada udara naik ke atas ya Kalau seandainya kalian lihat Lihat naik udara ke atas ini Bisa tekan shift Supaya kalian bisa Kayak ngapung-ngapung gitu loh Let's go Oke Lewat dulu Pelan-pelan aja Gak perlu buru-buru Gak perlu buru-buru Santai saja Oke Naik Oh my god Dia sistemnya muter Rata-rata ya Lagi ini batu bisa muter sendiri Gimana ceritanya Gue masih gak paham gitu Oke Tinggal kita hancurin deh Mati Mati Koe Sip Waduh Capai banget sumpah Nyari-nyari Nyari-nyari Dan ngancur-ngancurin Satu-satu gini doang Yang terakhir itu Di atas sono guys Gila Makin lama Perjalanan dari si Ori Makin barbaran gak sih Oke Let's go Nope Let's go Off Bisa Rata ya Oke nice Gila Musih mantul-mantul terus Disini ya Nah Sip Dah Nyampe kita ya Hancurlah Kamu Akhirnya Akhirnya Sudah hancur semua kah Yes Iya guys Bersanya kita menghancurkan yang terakhir Jadi buat kalian yang malas nonton Untungnya gue ada menyediakan timestamp Ya kan Oke guys Akhirnya kita nyampe di Portal yang terakhir Dimana tadinya bukan ada di sini Ada pohon ya Yang ketelukas sama gumpalan-gumpalan itu Ya Sekarang kita tinggal klik Press W to exit Kita liat apa yang ada di Apa sih yang ada di dalam sini gitu Sampai kita mesti ribet-ribet banget gitu kan Ke sono Oh iya By the way Kalau menurut map Kita di kiri sini ada tempat safe Ya Safe dulu guys Jangan sampe Progress kita sejauh ini Hilang sia-sia gitu kan Jauh banget ngomong-ngomong Mesti pake bash ini Super bash Let's go Dan naik ke atas Lohnya nyampe gak Kita harus kemana ini Willow's End Apakah kita cuma tinggal ngikutin jalan ini Oh iya bener ya Ceritanya kita udah nyampe di pohon Pohon ini ya bukan sih Ya Gue kira tadi game-nya hampir ngeheng ya We made it Ori The Spirit Willow Yay The light will be restored to the land The damage will be undone Oke Akhir-akhir sampai The Spirit Willow Apakah cuma kayak gitu lah Seir bakalan masuk ke Willow-nya ya Si cahaya bakalan masuk ke pohonnya Seperti yang tadi di cerita yang sebelumnya ya guys Satu pohon satu cahaya Oh Mulai muncul cahaya-cahaya Di sekitar hutan Itu apa sih kayak Arwah-arwah yang udah mati Belum sih sebelumnya yang karena Kena pembusukan-pembusukan di daerah Niwen ini Pokoknya tumbuh lagi guys Oh mantep Apakah udah gini dong Brave child You have healed what was broken Seir is now reborn Seir telah telah terlahir kembali See their memories gather to my branches How the spirits have longed for this day Berdekat itu para arwah If only I could carry this light once more But it is no longer mine to hold My time has come and gone A new age must begin My child I give the light to you Though to bear it you must grow One life you must now leave behind To save the lives of all Si pohon ini udah gak dalam masanya lagi guys Untuk Si pohon ini ternyata udah gak dalam masanya lagi Untuk melindungi daerah ini guys Jadi mau gak mau Mesti ada satu nyawa lagi yang menggantikan dia Gitu kan ceritanya Iya Semua memo Semua arwah-arwahnya yang tadi Jadi daun-daun itu Tiba-tiba hilang guys Oh no Apakah Ori bakalan jadi pohon juga Dan Shriek dateng Mau ngapain ya Dihancurin kah Wait what Oh ini battle terakhir lawan Shriek ya Yah gak nyampe lagi kan Gimana caranya gue minggir dari serangan itu coba Jatuhkan Oh Ya kan gue punya ini Mana sih dia tuh Oke sip Udah setengah darah Mana dia Terbang dong dia kabur Oke kita bah Kita masih lawan Shriek guys Gimana caranya kita Supaya gak mati Oh kita kayak harus kabur dulu ini Gila dia bikin Cuma dia terbang dong Dia bikin gempa disini ya Oke let's go Ini musuh gue panjat deh Iya ini musuh gue panjat bener Oh no Yah Elah Gue gak liat dia bakalan kayak gitu guys Bisa kan disini ya langsung Oke bisa Lompat lagi Super bash Kenapa gue udah main super bash ya Nice Lewat please Bisa Oke Lompat lagi kemana gak tau Oh ini ada tanah Harus banget kita lewatin tanah disini lagi Bisa ada tanah di pohon tuh gimana ceritanya Coba gak ngerti gue Oh no Hap terjoin Sip Oke dia udah setengah darah Hap HP Hap HP Dia cuma Mantu Dia cuma mantu-mantu gitu doang gak ya Ya ampun Gue ditabrak-tabrak mulu gitu Sama palanya ya kan NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Ini tuh sebenernya ngapain sih Oh dia ngancurin tanahnya Ya mati dong gue kena Mati dong gue jatoh Tanahnya dihancurin semua sama dia Pansian aja kita mesti pake ini Di bash-bash terus C'mon C'mon shriek Face me Face me Dia kayaknya bakalan kesini Betul lagi ya Itu dia Let's go Aduh Cawan-cawan ketabrakin sama gue Iya gue ditabrak-tabrakin terus dong sama dia Matilah dia Kita bertarung di udara guys Oke Shriek pun akhirnya kalah Setiaan apa ini Wuuu Jatuh bebas Sedap Jatuh bebas Shrieknya jatuh bebas Gitu aja guys Kau sandai kalian yang jatoh kayak gitu Pasti sakit juga gitu Kalau masih gabung kalian punya sayap atau apapun We shall always remember the night Kayaknya waktu lawan Mora lebih susah gak sih diberikan lawan Shriek When hope faltered Ketika harapan musnah Some chose to remain in the darkness Yes Ini Shrieknya udah mati kah Oh enggak dia masih buka mata Berarti belum mati guys Ya iyalah gimana mau mati Dia digebukin sama pedangnya Ori Juga paling coba berasa kayak digebukin ranting Kepalanya segede gitu pedangnya Secilik tusuk gigi Masih kuat terbang ya di Aduh Roboh dong Dia balik ke Silent Forest lagi ya Oh Ini tuh tempat dia pertama kali netas dari telur kan ya guys Oh jadi itu Mayat orang tuanya Shriek Oh dia cuma pengen peristirahatan terakhir guys Di Dekapan mama sama papanya Ya ampun Kok jadi sedih gini Kok jadi sedih gini Seir Dan Seirnya tadi bukan udah diremes ya sama Shriek ya Kok dia masih hidup Ya karena kalau Sandaya udah gak hidup berarti Bakalan ada Ori-Ori yang selanjutnya guys Oke kita kembali ke sudut pandang Ori Bangun Bangun kamu Gila badannya udah kayak lemas gitu ya Aduh Sandong-dong dia Oh dia teringat masa-masa lalu Waktu dia masih sama Gumo Sama ku ya Awal-awal dia miaraku Pas ketemu juga sama kuolok Oh god Aduh Sandong Tapi berarti mau gak mau Dia mesti ngerima Seir ya Itu bulunya ku ya Dia kayak ngeliat bulunya Terus dia kayak inget sama temen dia Siku Akhirnya dilepasin gitu aja ya It's time Ori Jangan-jangan maksudnya dia ngelepas bulu-bulu terakhirnya itu tuh Menandakan kalau dia udah siap gitu Nerima Seir dan akhirnya meninggalkan kehidupan dia sebagai spirit ya Silo coy Oh Ya Cahayanya bersinar lagi guys Wah Kuonya mendapatkan cahaya ilahi guys Nah itu bulu sayap di kanannya jadi tumbuh ya Oh Semua makhluk hidup berbahagia Terus Ori-nya gimana Ngilang gitu aja kah Ah Moki yang layaknya pada sedih dong Ini set ending gak sih Itu Siku Ku pasti ngerasa yang paling sedih banget sih Karena si Ori secara gak langsung Apa ya Ngebuang nyawanya dia sendiri buat nyelamatin Siku And what is that? Kuncup Kuncup pohon Eh Oh Itu cahaya yang dibawa sama seir kan I embrace the light When my name was Ori Oh jadi suara narator yang selama ini kita dengerin itu suaranya Ori Gue kira suaranya kuolok Gila sense of Rasa kekeluarganya mereka masih kuat banget ya Sense of family-nya tuh kuat banget Mereka masih sampe ngumpul-ngumpul gitu Bahkan setelah Ori udah jadi pohon gitu kan Ku juga udah bisa terbang Ku udah jadi burung hantu dewasa Sampai akhirnya Ori jadi pohon gede Kumo sama Nari Kumonya udah gak ada juga Sampai keren Nari yang terakhir Oh my god Tapi di pohon ini kita bisa ngeliat semua muka-muka orang yang ada di hidupnya Ori ya Kumo, Nari sama Ku itu ada di pohon ini That life begin anew That life begin anew Oh ada kuncup cahaya lagi guys What? What? Gue gak tau apa yang kalian anggap dari game ini Gue gak tau seberapa kalian gak suka sama game ini Gue gak tau seberapa kalian suka sama game ini Tapi menurut gue ini salah satu game masterpiece This is good This is good This is good Gue bisa recommendation sih ke siapapun yang mau main game ini guys Gue gak tau ya guys Kita ngomong-ngomong bentar Kayaknya dari yang terakhir tadi kita liat itu ya guys Dimana tau-tau ada daun yang lewat Daun cahaya yang lewat Kayaknya bakalan ada spirit baru guys Mungkin namanya bukan Ori Atau Ya dinamain Ori lagi Atau gimana I don't know Atau mungkin kita pake karakter pohon kita untuk jalan-jalan Which is Kayaknya gak mungkin ya Ya Kemungkinan bakal ada Spirit baru lagi guys Untuk game ketiganya Ori Sayangnya gue belum main game yang pertama Jadi gue gak terlalu tau jalan ceritanya guys Tapi ya Akhirnya kita menyelamatkan Dunia Ya guys Ceritanya sih se-straight forward itu Jadi gue juga gak bisa jelasin apa-apa Kalian tinggal nonton dari awal Intinya sih kita Intinya ya gitu guys Protagon Ada protagonis Ada protagonis Protagonis Yang menyelamatkan dunia Dan dunia selamat Yaudah gitu dong sih Tapi ya Untuk story dan segala macemnya gue suka banget Ya itu dong sih Misalnya gue komentar sebenernya 3D art Everything Gameplay It's perfect Gue suka banget Ya Kalau sandalya kalian pengen tau Apakah gue bakalan mainin ini Ulang-ulang Ulang dan ulang This is something I would like to play again and again Gitu loh Bukan kayak game-game yang lalu Ketika udah tamat Gue bakalan udahan Ini ya guys This is a very good game Bisa di skip gak sih Gak bisa ya guys Alright guys Kalau sandalya kalian masih mau liat Cutscene roll ini Gue bakalan tinggalin aja Buat yang belum subscribe Guys Kalau sandalya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like dan share Dan jangan lupa juga untuk subscribe Terima kasih telah menonton Happy gaming Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton